Oke, balik lagi bareng gue di channel sederhana kamera A37 Jadi gini coy, gue dapet berita baru yang sangat menjutkan, sangat mengebohkan Jadi gini, sekarang ada virus baru, namanya Brusella, bukan virus tapi bakteri Namanya Brusella Kok pedanya belum beres coy Sekarang ada lagi yang baru Mau kayak gimana sih, ini kedepannya gue heran bener Emang ini belum nyampe Indonesia, tapi kan siapa tau Corona aja dulu gak tau kita Kita sangka Corona gak bakalan nyampe ke Indonesia Tapi akhirnya, nyampe juga Kita langsung baca aja artikel, kita langsung masuk ke Google Coba kalian klik di Google Kalian klik di Google Brusella Disitu langsung ada berita-beritanya yang baru beberapa jam yang lalu Ada yang 8 jam yang lalu, ada yang 7 jam yang lalu Nah, disini gue mau ngambil dulu video dari CNN Indonesia Kalau CNN gak mungkin dong, berita ini hoax Gak mungkin dong, kalau berita ini palsu Ini kan CNN Indonesia coy Oke, kita baca aja langsung artikelnya Mengenal wabah Bruselosis Bruselosis Anjing, gak sopan, bikin konten, ngentot Mengenal wabah Bruselosis yang menyebar di Cina Jumat, tanggal bulan 9, 2020 jam 10 malam Kita baca artikelnya Jakarta, CNN Indonesia Sekitar 3.000 orang di Lanzau, Cina Positif terinfeksi penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bruselosis Penyakit Bruselosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Brusela Bakteri yang umumnya dibawa oleh hewan ternak Oke, oleh hewan lagi nih, oleh hewan ternak Di Cina Wabah Bruselosis menyebar karena terdapat kebocoran pada sebuah pabrik bioparmasi Pabrik bioparmasi Yang tengah memproduksi vaksin Brusela untuk hewan ternak Hewan yang paling umum membuat bakteri adalah domba, sapi, kambing, babi, dan anjing Untung gue, hewan gue kucing tuh Penyakit Bruselosis dikenal juga dengan demam malta atau demam mediterania Inveksi bakteri menyebabkan munculnya sejumlah gejala pada tubuh Sakit kepala, nyari otot, demam, dan kelelahan Berikut gejala awal Bruselosis Satu, demam Dua, berkeringat Tiga, rasa tidak enak Terus sakit kepala, nyeri pada otot, seni, dan atau punggung Mengenam kelelahan Umumnya Gejala Bruselosis Gejala Bruselosis ini dapat meredak dalam beberapa hari Namun pada sejumlah kasus Beberapa gejala juga dapat berubah menjadi kronis atau bahkan tidak pernah hilang Misalnya, redang sendi atau pemuk... Hmm, kan Kalo udah terinfeksi virus ini pasti gak bakalan normal lagi coy Ada aja yang netepit anjing Anjing Misalnya, redang sendi atau pemukukan pada organ tertentu seperti testis, jantung, hati, dan tolimpa Menurut pusat pencegahan dan penularan penyakit Amerika Serikat CDC Penularan... Aduh... Penularan Bruselosis Dari orang ke orang sangat jarang terjadi Kebanyakan orang yang terinfeksi mendapatkan virus dari makanan yang terkontaminasi atau menghirup bakteri Hmm Pada kasus yang baru terjadi di Lanzau, Cina penularan berikut Cina, Lanzau Cina Penularan diperkirakan karena menghirup bakteri yang bocor dari pabrik Diagnosis Bruselosis harus dilakukan oleh dokter dengan melakukan sejumlah tes seperti pengujian sampel darah Kayak sama aja kayak Rafites Sumsum tulang atau cairan tubuh lainnya Tes darah juga dapat dilakukan untuk mendeteksi antibody yang melawan bakteri Setelah mendengarkan diagnosis, dokter biasanya akan mengobati dengan meresapkan antibiotik Waktu yang dibutuhkan untuk sembuh umumnya bergantung pada tingkat keparahan penyakit Kematian akibat Bruselosis jarang terjadi Hmm... Jadi gak terlalu berbahaya Atau tidak lebih dari 2% dari semua kasus Dikutip dari CNN Bruselosis bukan kali ini terjadi Wabah ini umum terjadi di Cina pada tahun 1980-an sampai 2008 Bruselosis juga wabah Wabah di Bosnia Beberapa vaksin sudah diciptakan untuk menjaga wabah bakteri ini Ini kan virus baru tapi udah ada vaksinnya coy Bukan virus sih tapi Kayak ini lagi coy Kayak bakteri-bakteri Kalau di Indonesia itu Kalau ada banjir tuh Penyakit-penyakitnya kan campur tuh ada tikus Ada... Pokoknya bakteri-bakteri yang kayak gitu lah Penyakit-penyakit yang... Kalau di Indonesia itu apaan ya namanya? Gue lupa lagi namanya Kalau di Indonesia kan ada yang banjir tuh Terus kita kan suka main-main tuh Yang banjir-banjir gitu Nah itu kan pasti ada penyakitnya Penyakit kayak gitu tuh hampir sama Cuman ini udah ada... Udah ada ini coy udah ada vaksin Syukurnya udah ada vaksinnya ini Oke udah Oke lanjut Ini berita dari sindonews.com 8 jam yang lalu Ya anjing kenapa sih? Kalau gue motor tuh malem-malem Pokoknya ngobrut aja mau kemana sih anjing? Gemes gue Gak tau apa emang gue lagi bikin konten Kontol bener Kita buka Kita baca artikelnya Please dong motor please Kontol Ini dari sindonews.com Sumber informasi terpercaya Terpercaya Laboratorium Cina bocor 3.245 orang terjangkit Penyakit gluselosis Ya Allah Koron aja belum beres Kita langsung baca aja artikelnya coy Beijing Ribuan orang di barat laut Cina Dinyatakan positif mengidap penyakit Brucellosis yang disebabkan oleh bakteri Brucela setelah laboratorium di sebuah pabrik bioparmasi Vaksin milik negara mengalami kebocoran Pabrik tersebut adalah perusahaan yang membuat vaksin bruselosis tahun lalu Pembuat vaksin padahal coy Penjabat kesehatan di kota Lanzo mengatakan bahwa sebanyak 3.245 orang telah terjangkit bruselosis penyakit yang biasanya muncul karena kontak dengan hewan atau produk hewani yang terinfeksi brusela Penyakit ini menyebabkan demam Otoritas kesehatan setempat mengatakan awalnya sebanyak 1.401 orang dinyatakan positif mengidap penyakit itu Namun otoritas kesehatan mengatakan sejauh ini tidak ada bukti penularan dari manusia ke manusia lainnya Pihak berwenang Cina menemukan pabrik bioparmasi tersebut telah menggunakan desinfektan kadaluarsa Desinfektan kadaluarsa Heram gua Dalam produksi vaksin brusela untuk hewan antara Juli dan Agustus tahun lalu Oh jadi tahun 2019 juga pernah ada nih Artinya Bakteri-bakteri tersebut tidak dibasmi Artinya Bakteri tersebut tidak dibasmi di knalpot pabrik knalpot pabrik Maksudnya knalpot pabrik itu limbah pembuangannya kali Gas yang terlalu ketaminasi dari Cina Animal Kusbanri Lanzau Biopharmaceutical Bakteri di Lanzau Gua gabisa bahasa inggris coy anjing Cusah bacanya Membentuk aerosol yang mengandung bakteri Dan kemudian dibawa oleh angin ke Lanzau Paternary Research Institute Menginfeksi hampir 200 orang disana pada Desember tahun lalu Menurut laporan kantor berita Singhua Sabtu 19 Bulan 9 2020 Lebih dari 20 mahasiswa Dan anggota Fakultas Universitas Lanjau Yang beberapa diantaranya pernah ke institut tersebut Dinyatakan positif juga Komisi Kesehatan Lanjau mengatakan pada hari Jumat Bahwa domba, sapi, dan babi Paling sering terlibat dalam penyebaran bakteri tersebut Menurut Prusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat Penularan pusat terus orang-orang yang Gejala itu termasuk demam Ya, udah, tadi udah dibacain sama gue coy Pihak berwenang Lanzau mengatakan Fabrik yang meminta maaf awal tahun ini Telah dicabut izin produksi vaksin Blucelosisnya Kompensasi untuk pasien akan dimulai secara bertahap Mulai Oktober Nah, itu dia coy Berita terbaru Dari pirus brucelosis atau brucela Yaitu sebuah penyakit baru Atau bukan penyakit sih Sebuah Bakteri Jadi, di artikel tadi kan ada Bacaannya tuh Jadi dia dari orang ke orang itu jarang Terus pasien yang meninggal itu jarang Cuma kalo kita udah kena-kena Bakteri ini Kadang bakteri ini gak sembuh total Kadang ada, maksudnya ada yang netep Jadi kayak sendi Apa sih Lino-linu kayak gitu kali ya Karena gue belum Gak paham soal Gue gak paham soal kesehatan Gue gak paham soal Imunitas tubuh Atau apapun itu Gue cuman ngebahas doang Bahwa ada Bahwa berita terbaru dari Virus atau bakteri Brucela atau brucelosis Dari Cina Gue heboh karena Bukan gue heboh sih Jadi gini coy Ini Corona aja Belum beres Belum beres Di Indonesia masih banyak Yang kena Sekarang ada penyakit baru lagi Mau kayak gimana ini Pusing Pusing Segitu aja beritanya dari gue Terimakasih yang udah support Terimakasih yang udah nonton Jangan lupa bahagia Jangan lupa senyum See you next time Sampai bertemu di video selanjutnya Like, like, komen, subscribe Omat si anji